Intro Sejumlah nama pemain Persib Bandung terseret dalam dugaan kekerasan dan intimidasi kepada Boboto Diketahui Intimidasi yang dilakukan oleh pemain Persib tersebut terjadi di luka rum atau kamar ganti pemain Setelah pertandingan Persib Bandung antara PORFC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Yang mana pada pertandingan tersebut timpang airan biru Kalah dengan skor 1-0 Tentunya, kalah dengan skor 1-0 di kandangnya sendiri Membuat para Boboto kecewa Hal tersebut Membuat Boboto Mengkritik para pemain seusai pertandingan Yang membuat Ada beberapa pemain Persib Bandung tidak terima dengan kritikan Boboto tersebut Diketahui ada 2 pemain Persib Bandung yang terindikasi melakukan intimidasi kepada Boboto Persib tersebut Yaitu Headhand Herdiana dan Kakang Rudianto Oleh karena itu, Boboto mendesak manajemen Persib agar melakukan investigasi lebih lanjut soal kejadian tersebut Biar permasalahan Antara pemain dan Boboto Persib cepat selesai Di sisi lain, pemain Persib Bandung seperti Rejal Dianusa Menyayangkan kejadian tersebut Dan berharap agar hubungan pemain dan sporter cepat membaik Karena jika hubungan pemain dan sporter membaik Bisa mempengaruhi permainan Persib Bandung di Liga 1 musim ini Selain itu, Rejal Dianusa juga berharap kepada Boboto tetap memberikan dukungan luar biasa kepada tim Pangeran Biru saat berhadapan dengan Persija Jakarta Yang berlangsung di Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Mengingat pertanian tersebut merupakan laga LK Sikonya Indonesia Dan laga penting bagi kedua sporter Baik Jakmania dan Boboto Persib Terima kasih telah menonton!